. Petugas Aviation Security, AVSAC, Terminal Kargo Bandara Internasional Sulatan Mahmud Badarudin, SMB, 2 Palembang, berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis tanaman ganja yang dikemas dalam paket peralatan outdoor. Jumat 12.05 pukul 5.10 WIB Paket berbentuk balok panjang, dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dan dilakban hitam ternyata di dalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1.4 kg atau 1430 gram. Dan lanut SMH mengatakan keberhasilan ini atas ketelitian petugas saat melakukan serai skaner atau serai barang yang akan dikirim melalui jalur udara dengan cekatan dan hati-hati. Keberhasilan ini suatu kerja yang sangat baik dari petugas AVSAC Bandara yang bertugas di kargo, di tengah kepadatan dan kesibukan pengiriman kargo. Dikatakan dan lanut SMH, kejadian tersebut sudah beberapa kali terjadi. Pelaku narkoba berusaha mengirimkan barang haram tersebut melalui jalur udara. Terhitung bulan Agustus tahun 2022 hingga Mei tahun 2023, tim gabungan berhasil menggagalkan pengiriman narkoba sebanyak tiga kali. Paket berisi narkoba ini rencannya akan dikirim ke Lombok sesuai tulisan pada secari kertas di paket, tertulis pengirim berinisial Iando Misili Palembang dan penerima bernama Mirza, warga desa Buun Selati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat yang ternyata palsu. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, narkotika jenis ganja ini oleh pihak lanut SMH dilimpahkan ke Ditrektorat Resep Narkoba, Ditres Narkoba Polda Sumsel. Sari hari ini kami izin menyampaikan bahwa dan melaporkan pada hari ini, Jumat tanggal 12 Mei 2023, pukul 05.10 atau Indonesia Barat, sudah ditemukan atau diindikasikan ada temuan barang yang dicurigai sebagai narkoba yang dibugai ini ganja, ganja kering seberat 1.430 gram atau 1,4 kilogram di fasilitas kargo bandara SMB 2. Ini merupakan satu kerja yang sangat baik dari petugas Avisian Security di bandara yang bertugas di bagian kargo, karena pada pagi hari ini, di tengah kepadatan dan kesibukan pengiriman kargo dan lalu lintas penerbangan di bandara SMB 2 seperti salah satu hospital nasional, kita mampu memberikan kontribusi kepada negara, khususnya ke Provinsi Sumatera Selatan dalam mengurangi distribusi ataupun peredaran lalu lintas barang telarang, yaitu narkoba. Jadi pada pukul 05.10 ada paket pengiriman dari parsel ya, ataupun paket yang dikirimkan dari kota yang masuk ke fasilitas bandara dan sesuai dengan prosedur dilaksanakan scanning terhadap barang tersebut melalui fasilitas yang dimiliki di bandara SMB 2 ini. Alhamdulillah atas perjalanan keras dan ketelitian daripada petugas efisien security dan seluruh petugas keamanan di sini maupun para pendukungnya ya dari seluruh stakeholder dari bandara SMB 2, lanut SMH, Polsek Bandara, Polsek Sukarami di sini, kemudian seluruh stakeholder yang lain, kita mampu dalam hal ini mencegah terkirimnya barang tersebut keluar dari kota Palembang. Ini merupakan kejadian yang keberapa kali, jadi selama kurun waktu dari bulan Agustus sampai dengan sekarang, ini sudah ada 3 kali upaya percobaan pengiriman barang yang diduga ganja kering melalui bandara SMB 2. Di bulan Oktober 2022 itu lebih kurang seberat 2 kg, kemudian di bulan Januari 2023 itu lebih kurang 460 gram, dan tadi pagi tanggal 12 Mei itu seberat 1.430 gram. Jadi ini merupakan suatu hal yang memang harus menjadi perhatian utama dari kita semua, karena barang ini nantinya akan berdampak yang kurang baik terhadap kondisi di negara kita, khususnya pada generasi muda. Untuk itu saya melaporkan demikian kepada seluruh masyarakat kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya kepada seluruh jajaran manajer direksi dan staff di bandara SMB 2, khususnya petugas efficient security yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal, kemudian jajaran keamanan dari lanut SMH yang dibipin oleh Kadisop dan dan Satpom, kemudian dari konsek subarami yang sudah bahu-bahu dengan lanut dalam rangka mengamankan obyek vital nasional. Mungkin demikian kiranya dari kami saat ini barang kepada Res Narkoba Polda Sumsel untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut terhadap kepastian bahwa barang ini yang diduga ganja kering ini untuk dipastikan kembali, kemudian akan dilanjutkan dengan proses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Demikian penyampaian dari kami sebagai awal, selanjutnya mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan dari pihak Bandara SMB 2 kami persilakan kepada Pak Huda ya. Rute tujuannya ini, jadi penerbangan ini rutenya transit di Jakarta desinasi Lombok. Mungkin karena situasi saat ini ya, kegiatan perekonomian dan pariwisata sudah semakin membaik di wilayah Bali dan Lombok sehingga mungkin ini menjadi salah satu daya tarik yang cukup besar ya dari para penyelundup ya, narkoba maupun barang-barang jenis terlarang lainnya. Demikian Pak. Ini kemana boleh dilihat.